Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo yang belum pernah ngeliat wajahnya Dewi Bulan Sekarang anda sudah bisa melihat wajahnya Dewi Bulan Yang mirip monyet, ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirubbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tidak Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu dipaksakan tiga Ya umatnya jadi Sunniti bin Dewi Monyet Ya itu ya nama aslinya ya sahabat Sunniti Jenis kelamin sun wajah laki-laki Sunniti Aduh Saya sampai hari ini masih ketawa juga Dengan nama Sunniti Ya karena Sunniti bin Monyet Ini kan ngaku-ngaku Dewi Orang yang bernama Dewi Itu biasanya kan cantik Parasnya sahabat Ini enggak Kalau disandingkan dengan monyet betina Lebih cantik monyet betina Astagfirullahalazim Itu karena saking buruknya Perangai orang ini ya sahabat Sehingga monyet betina Lebih cantik daripada dia Namanya Sunniti Pura-pura jadi Dewi Maka kalau seperti ini wajahnya Nama yang pas itu ya Sunniti gitu Enggak cocok Dikasih Dewi Pakai bulan lagi Ini itu namanya Tidak tahu diri ya Tidak tahu diuntung sahabat Tak tahu diri Dan tak tahu diuntung ini Makin kelihatan dari Sikap dia terhadap pencipta Allah yang telah menciptakan dia Dia pula yang menghujat Allah Nah ini orang yang tak tahu diuntung Berikut video aja sahabat Yang mirip monyet Ya Tantangan minggu-minggu lalu Tantangan Ya Buat Allah subhanahu wa ta'ala Mana ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin-kemarin Dewi Bulan sempet Sempet kena covid Kirain Dewi Bulan sudah mau langsung Almarhum Ternyata Kali ini Allah kalah lagi sama Dewi Bulan Ya waktu lalu tantangan Dewi Bulan Tahun 1999 Ternyata Allah kalah Sekarang ternyata Allah kalah lagi Ya umat Islam Kita ya umat Islam Tidak perlu emosi melihat orang ini Karena orang seperti ini Sudah Allah katakan di dalam Al-Quran Ini lebih hina daripada binatang Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan Ayat 44 Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Am tahsabu anna aksarahum yasma'una au ya'qilun Inhum illa kal an'amibal hum adallu sabila Atau apakah engkau mengira bahwa Kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak Bahkan mereka lebih sesat jalannya Dan hari ini kita saksikan Orang yang lebih hina dari hewan ternak Yang dimaksudkan oleh Allah Di dalam surah Al-Furqan ayat 44 Tadi ya ini Si sunni tionyat ini Karena Allah sudah menginformasikan Maka kita sebagai umat Islam Itu dijadikan oleh Allah Umat pertengahan Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menyaksikan Perbuatan manusia-manusia seperti ini Seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam Umat pertengahan Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia Dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW Menjadi saksi atas perbuatan kamu Maka kita tidak perlu emosi Kita cukup menyaksikan saja Perbuatan-perbuatan manusia-manusia Yang diciptakan oleh Allah Tapi perilakunya lebih hina Daripada hewan ternak Allah yang telah menciptakan dia Allah yang telah memberikan Kesehatan kepadanya Tapi dia tetap saja kufur terhadap nikmat Yang Allah berikan itu Sunniti onyat ini lupa Padahal dia kan sudah diberi sakit Setelah sakit lalu disehatkan lagi Harusnya dia bersyukur Harusnya dia sadar Masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bertaubat Ya tapi bukan sunniti onyat namanya Kalau perangainya itu tidak lebih bejat Daripada hewan ternak Ingkar terhadap semua nikmat yang Allah berikan itu Dan bahkan dia merasa lebih hebat pula Daripada Allah Ma'udzubillah Dia kan mau menyamakan bahwa Allah SWT itu sama seperti Tuhannya Yang ketika ditantang Langsung menunjukkan Atau menampakkan wujudnya Kan dalam kesaksiannya Dewi Onyan ini kan gitu dulu Ketika dia nantang Allah Allah tidak melakukan apa-apa Tapi ketika dia katakan Help me Yesus Dia langsung terjengkang katanya Dan meskipun Saya tidak yakin juga Bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus Orang Kristen juga sepakat ini Bahwa yang menampakkan diri itu adalah Bukan Yesus Karena dalam Bible pun Yesus mengatakan Kamu tidak bisa melihat rupanya Suaranya pun tidak bisa kamu dengar Lah si Onyan suniti bilang Dia terjengkang ketika Yesus itu Menampakkan diri dalam kamarnya Nah dia mau Allah itu Seperti itu juga Ketika ditantang Terima tantangannya itu Eh Onyan emang lu siapa Dan orang seperti ini Akan sulit mendapatkan Hidayah zaman Karena perbuatannya itu Sudah sangat keterlaluan Maka Allah akan biarkan Dia dalam kesusatannya Setelah dia katakan Allah kalah lagi Lalu dia berikan hadiah Kepada Allah dengan Menghujat cara membaca Al-Quran Mana ini Ya Nah untuk hadiah Allah Dewi Bulan mau ngaji Ya Mau ngaji Ngaji Yasinan Tapi Yasinannya Ya ini beda Yasinannya Bentar Mohon jangan ketawa Kalau Dewi Bulan Yasinan Keringin tenggorokan dulu ya Mengeringkan saluran Mengeluarkan saluran-saluran Yang gak pires ya Dikeluarin Makan ayam Makan babi Aloridak Asal pake Label M.U.I Oke lah sahabat semuanya Demikian video Wanyat suniti Yang lebih hina Daripada hewan ternak ini Yang menentang Allah Dan memperoloh Allah Islam Yang hari ini Kita saksikan Dia dibiarkan oleh Allah Dalam kesusatannya Karena orang seperti ini Meskipun Allah Tunjukkan kemahkuasaannya Dia tetap Tidak akan beriman Dia akan menjadikan itu Allah-Allah kan Zabat Sama seperti Kaum kafir Quraish Yang ada di zaman Rasulullah Ketika mereka minta bukti Ya Bukti ke Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. Dan kemahbesaran Allah SWT Untuk membelah bulan Lalu dengan izin Allah Bulan itu terbelah Tapi apa kata mereka Seperti yang Allah Abadikan di dalam Surah Al-Qamar Ayat 1 dan 2 Hari kiamat makin dekat Dan bulan terbelah Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu Tanda mu'jizat Mereka berpaling dan berkata Ini adalah sihir yang Terus menerus Ini kata kaum kafir Di zaman jahiliah Nah di zaman sekarang Ada yang lebih jahiliah lagi Yaitu si Sunniti Onyet Nama Zabat Fakta biru ya Uli al-Besor Wa'alaikum turhamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang anda sudah Bisa melihat wajahnya Dewi Bulan Yang mirip Monyet Ya Terima kasih ya Bang Tri Ya Ya Sama-sama Ya Man selamat menikmati